Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Kak Sam? Alhamdulillah baik Walaupun panas-panas ini tetap sehat Itulah kita selaku pembina pramuka dong Semangat Semangat pastinya Alhamdulillah Pawan TV kali ini podcastnya beda Yang biasanya episode kemarin di studio Sekarang kita hijrah ke sini Iyar Iyar Terima kasih Terima kasih Posisi di Muara Pawan Nasirnya Wan Kiri, Kabupaten Ketapa Alhamdulillah Kegiatan kali ini kita sedang mengadakan Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjut Nah kebetulan Tamu kita kali ini Di episode kali ini adalah Ketua Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ketapang Cabang Kabupaten Ketapang Oke Kak Samudi M. Nur Terima kasih SPDI deh Siap Apa itu SPDI itu? Hehehe Kalau saya itu SPDI itu Sang Pangeran Dangdut Indonesia Hehehe Jangan dong Tetaplah Sarjana Pendidikan Islam Pastinya Oke Terima kasih Lanjut Kak Sam Dalam kegiatan Pramuka kali ini Tentu kita berbicara tentang kepramukaan Iya Pastinya dong Hari ini KML diikuti oleh Hampir 30 peserta Betul Hampir 30 peserta Gimana yang dikerjakan selama ini Terkait kepramukaan Sebenarnya terima kasih Kepada TV Ah utih Uteh Kalau di Pawan TV utih Manggilnya Termasikan keutih Pawan TV Iya Pawan TV Terima kasih Memang ini yang kita tunggu-tunggukan Memang berapa bulan yang lalu Bahkan tahun yang lalu Kita ingin mengandalkan KMD dan KML Berhubung situasi Indonesia seperti ini Bahkan itu mewabah sampai ke dunia Jadi dengan adanya kasus popit Sehingga banyak program-program dari Kapus diklat Tertunda Jadi dari kami dari Pusat pelatihan Untuk di kuarcap kebuatan Kuarcap ketapa ini Banyak yang tertunda Tertunda Alhamdulillah Bisa terlaksana Nah bisa terlaksana Memang penanti yang lama Penanti yang lama Penanti yang lama Tapi Alhamdulillah Ini ada kerjasama kita dengan IAR Indonesia Alhamdulillah lah Dalam kegiatan ini Harapan ke depan kakak sebagai Kapus diklat Ada gak harapan terkait dengan para peserta yang saat ini ikut kegiatan Memang setiap kita selaku kapus diklat Itu menginginkan banyaknya Para pembina-pembina pramuka yang legal Itu penting loh Berlisensi Berijasa Berijasa Jadi jangan kita mau jadi pembina Tapi kita gak punya Ijazah apa? Legalitas tak ada Nah jadi makanya Setelah mereka melaksanakan KMD Kita lanjutkan lah Daripada KMD Kursus mahal lanjut Disitulah kita baru mengambil spesialis apa? Ibaratnya kalau macam dokter tuh Dokter gigi Dokter Contohnya Contohnya Tapi yang jelasnya Kita disinilah di KML Udah mengambil spesialis Apakah kita Penggalang Siaga Siaga Penegara Tapi walau sekarang Sekarang pun sudah mulai Wacana itu dari KMD sudah kita tampakkan Arah kita Selaku pembina ini Muka siaga Atau Muka penggalang Itu sudah di Sudah di Arahkan disitu Jadi memang harapan kita ini Makin tahun Makin bertambah Para pembina-pembina Karena ini berkelanjutan dong Oh iyalah Berkelanjutan KML Habis KML Itu nanti ada KPD Itu yang saya tunggu Tunggu Bila Kau tewas Selalu begitu dong Pastinya Jadi Untuk Kegiatan-kegiatan Terus sama KML Memang kita harapkan Bahwa Adanya peningkatan-peningkatan Para pembina Yang mempunyai Spesialis Apakah dia Penggalang-kegiatan 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 Siap terima kasih Terkait ke pramukaan nih Kak San Ya siap Banyak di luar sana tuh orang tuh ngomong Apa pramuka tuh bah Tentara nyamuk Apa pramuka tuh bah Pramuka pramuki Pramuka jalan kaki Itu Gimana pendapat seorang Seorang kapus dikelacak Terhadap Selentingan-selentingan Yang menyakitkan telinga Sebenarnya Mereka itu kan Tidak tahu Kurang paham Kurang paham Tidak kenal pramuka Dia kan tahunya Melihatnya di luar Bahwa pramuka itu Ada acara hacking Jalan kaki dong Tapi pramuka-pramuki Pramuka jalan kaki Itu zaman dulu Zaman dulu Yang sekarang Why Canggih Pramuka-pramuka Pramuka ke luar negeri Keluar negeri itu Kemarin Ada ke KL Bahkan ini ada rencana Nanti ke Inggris Jadi memang Kalau kita Level Indonesia Ini harus menyiapkan Finansial Kau berapa Dananya Tapi yang jelas Mereka itu tidak tahu Kurang paham Kurang kenal Iya Sehingga Apa yang mereka Ucapkan itu Kita selaku pembina Tidak langsung Berdasarkan emosi Menyalakan pembina Karena mereka Tidak tahu Setelah mereka tahu Oh ini loh Pramuka Sehingga Wajarlah Kalau Pramuka itu Dimasukan dalam Ekstra wajib Sekolah Karena dia Pembutuhkan karakter Karena Saat ini Yang dibutuhkan Adalah karakter Bagaimana cara Bagaimana cara Beserta didik kita Dari siaga Sampai penggalang Penegak Penegak Itu harus mempunyai karakter Yang Seluruh kegiatan itu Harus Masuk dalam Krisatia Dan dasar Dharma Itu Karena Disitu sudah kita lihat Dasar Dharma pertama Takwa Takwa Tuhan yang mahasiswa Artinya Setiap Warga Indonesia Setiap Anggota Pramuka Wajib Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Sesuai dengan Apa yang mereka Anud Kan Tidak jalan kaki Keluar negeri Keluar negeri Kak Sam Sudah sempat kemana Ngikut Kalau Hampir ke luar negeri Pernah Kita Ke Riau Luar daerah Pastinya dong Dan gratis Tapi yang jelasnya Walaupun Ya Walaupun kita Kegiatan ini Memang Di Pihak daerah Juga memang Ambil Karena kita jalan kemarin Jambore Jadi Dari Pemda Itu harus menyiapkan Biaya-biaya Untuk Kegiatan Jambore Kalau kami kemarin Itu ke Riau Siak Kabupaten Siak Itu pesertanya Bukan hanya Dari Indonesia Mereka itu Dari Brunei Apa itu Serumpun Jadi Serumpun Jadi Disitu ada Orang Malaysia Singapura Singapura Jadi istilahnya Jadi istilahnya Kalau saya Alhamdulillah Untuk daerah Indonesia Cukup lumayan lah Beberapa tempat Apalagi kalau tidak Warcap yang ada di Kota Madiak Kalbar ini Wah hampir sudah masuk Semuanya Sampai ke Nangasilat Nangatayap Nangatayap Terus ke Jelai Hulu Jelai Hulu Masuk kita Tempat saya Manis mata Mungkin kawan-kawan Penonton ini Bingung Ada suara Piring Ada suara Sendok Jam makan Siang Jadi Kita Nyantai Jadi Kawan-kawan Yang mungkin Bingung Apa Ada suara Sendok Suara Piring Jadi Podcast Kali ini Ditonton Orang Banyak Sebenarnya Di Studio Kalau Kameranya Banyak Banyak Uang Kita Di Lantai Tiga Kalau Yang Belum Pernah Dimana Si Dan Alami Alami Oke Lanjut Oke Gini Kak Kedepan Yang Bakal Dibuat Pusdik Lacak Pasca KML Apa Kita Tetap Pengembangan Pengembangan Diri Seluruh Peserta KML Nanti Akan Mengembangkan Diri Di Pangkalan Pangkalan Setelah Mereka Membuat Macam Program Program Nanti Dari Program Program Itu Apabila Nah Ini Apabila Dari Kuarda Akan Melaksanakan KPD Nah Disitulah Dibukti Oh Ini Pembina Yang Udah Aktif Oh Memberikan Laporan Di Nilai Jadi Aktifitas Seluruh Pembina Pembina Itu Sangat Kita Hargai Berikan reward Disitulah Nanti Insyaallah Kalau Kakak-kakak Yang sudah Meluti KML Yang punya Prestasi Ketika Dikuarda Akan Melaksanakan KPD Insyaallah Akan Kita Kirim Tempat Tidak Tidak Selama Di Warcap Kita Bisa Juga Ada Warcap Lain Macam Kemarin KK Sekadau 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 KML Sekadau Dapat Selendang Roma Jangan 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 Ini Khas Khas Yang kita Pake Ini Khas Setelah Kita Punya Mahir Lanjut Baru Kita Punya Selendang Kalau Kak Sam Sudah Berapa Tahun Yang Yang KML Senior Guys Saya Masih Awal Bangun 3 tahun Dapat Tapi Kan Walaupun Demik Kita Punya Berbeda Dengan Yang Lain Yang Lain Oke Terakhir Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Sesuatu Yang Pengen Sampaikan Terkait Dengan Kegiatan Kepramukaan Dan Kependidikan Kedepannya Pertama Pesan Saya Selaku Kapus Diklah Jangan Kita Merasa Bosan Untuk Memberikan Pendidikan Karakter Kepada Peserta Kita Mulai Dari Siaga Mengalang Penegak Karena Mereka Juga Butuh Mohon Maaf Kita Tidak Menyalahkan Orang Tua Mereka Di Rumah Tapi Kita Di Korum Di Rumah Itulah Ramuka Jadi Kita Berharap Kepada Seluruh Pembina Pembina Yang ada Di pangkalan SD SMP SMA Senetiasa Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Ini Jangan lupa Acuan Kita Adalah Kri Satya Dan Dasar Semoga Kawan Kawan Atau Kakak Sekalian Yang Berada Di Pangkalan Masing-masing Diberikan Kekuatan Semangat Dalam Melaksanakan Kegiatan Kepramuka Terima kasih Mantap Itu Kawan-kawan Subscriber Dimana Alhamdulillah Podcast Singkat Kurang lebih 12 menit Alhamdulillah Nanti akan ada Session yang berikutnya Dengan Pemateri-pemateri Jangan Jangan Lupa Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Siap Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarokatuh Assalamualaikum